Iya, nanti netizen marah. Itu Mbak Mamat lagi cerita kenapa si Bang Ari, Bang Pres, Bang Abdul tidak menghargai banget. Parasetan dengan kalian, parasetan. Sama potong, saya suka-sukanya saya. Rati, rati. Saya sudah sakit-sakit begini, ada datang bikin konten busuk ini. Gara-gara kalian. Lima orang ada oleh Facebook, tapi judulnya Fosil Ditemukan. Abis liat Mamat, liat Mamat, liat Mamat. Pulang, Pak Raya. Tadi dia duduk-duduk, saya jadi iya duduk-duduk. Padahal semua liat jalan. Padahal Pak Lam, ya Pak Ari ingatkan saya ulang-ulang soal hal itu. Ada soal, soal, ini soal perempuan. Makanya kutu jangkau. Bukan ada. Mabuk, Mamat. Tau. Cisu binang. Tidak usah disebut di sini, tidak enak. Kan sudah selesai lamaran. Saya sudah bilang dia, minum sedikit saja deh. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi. Bahagia. Bahagia. Aduh, jangan ajak duit. Aduh, ribut, capek. Aduh, ribut semua. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Ampuni aku, dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku manusia. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah, nanti kena ketemu suara terlalu bagus. YouTube gampang di ping. Kenapa ya? Kita selalu kena ini. Suara panas saya. Uang panas. Tapi aku juga sudah ingin kau wilayah. Tidak enak sekali. Demi, demi nafaya. Alhamdulillah kau tembuskan. Dalam kehidupanku. Iya gitu ya. Nafri, frafrof. Kenapa? Aduh, salimah sekali. Kenapa, bang? Puasa. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. 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 Tempat yang biasa digunakan Mamat untuk maksiat menjadi mushollah sekarang. Jadi, tempat yang biasa digunakan Mamat. Mamat sama kotor. Wey, tapi ini tuh flashback berarti ya. Itu satu tahun ya. Oh iya. Kan satu tahun. Bang Abdur masuk di puasa. Masuk di puasa. Sebelumnya Zawin. Zawin sempat di puasa ya? Itu di puasa awal-awal. Di puasa. Tikum awal pertama puasa lah. Bukan sebelum. Pas di puasa ya. Oh dua minggu. Seminggu dua kali. Dia kan ke Thailand. Kita juga seminggu dua kali. Sampai sekarang. Dia di Thailand. Saya masuk itu masih puasa. Kan saya habis buka bersama dengan Hakor. Iya betul. Saya langsung kesini. Iya betul. Bang Abdur itu puasa minggu ke-3. Saya lupa pokoknya. Bang Ari masuk minggu ke-4. Secara tayangan ya. Secara tayangan. Udah di akhir-akhir. Mau ubaran. Terima kasih teman-teman yang sampai sekarang masih stay. Terima kasih. Dari Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun lalu sampai sekarang. Dan komennya akhir-akhir ini saya lihat makin banyak perdebatan. Naga ada? Ada atau tidak? Bagus. 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 Saya karet. Sabar. Tapi kalian sudah percaya kan? Ada Putri Do yang pakai jilbab sudah percaya. Saya sudah teg kalian. Percaya. Itu. Itu. Saya bilang. Detek lagi. Di jalan detek. Maksudnya. Dia lihat. Tidak paham. Ada ada ada. Kita gak bisa komen habis itu. Kan. Kan kita tidak. Tidak menggini. Tidak apa-apa. Cuma ngomong-ngomong doang. Terakhir dia menyelam sama-sama macan tutul kan? Hmm? Bukan. Macan tutul tidak bisa menyelam. Paus macan tutul. Paus macan tutul. Jangan hilangin paus ya. Ada keriting. Macan tutul saja bagaimana? Dia menyelam sama macan tutul. Dia paus polkadot. Paus polkadot. Betul. Tapi kalian juga sekarang sudah percaya ada sayur kecang hijau? Ya. Hah? Tapi belum makan. Mana dia? Tapi mace belum bikin. Mace supula. Oh itu. Orang sampai banyak ketek-ketek aku. Pras Teguh. Kau hanya coba bisa tertawa-tertawa saja. Ada yang bilang begitu? Kau lihat ide emang ada sayur ya. Ada yang bilang begitu. Saya tuh sampai dikatakan. Ada yang bilang begitu. Saya tuh sampai dikatakan. Ari Keriting, kau itu orang timur bagaimana? Masa tidak tahu sayur kecang hijau? Tapi dunia Allah saya tidak tahu. Karena saya sudah bilang. Saya tekan kan waktu itu bukan di Bank Pras bukan di Bank Abdur. Kayak apa? Karena itu Sulawesi. Tapi ada juga yang komen bilang itu makanan Arab. Tapi kalau maksudnya di wilayah timur itu mulai dari Sulawesi itu. Ya mungkin orang timur yang keturunan Arab. Kalau di kami itu kayak sayur bayam. Yang kita sepakati tuh. Sebagai apa? Tambahan-tambahan. Kayak sayur bayam pakai kacang hijau. Memang iya. Atau enggak sayur bayam kasih jagung. Ya. Gulai kacang hijau. Ya kadang dikasih kacang hijau juga. Nah itu masih oke. Tapi kalau gulai. Gulai kambing. Gulai kambing. Maksudnya gulai pakai kacang hijau. Itu Sulawesi sekali khasnya justru. Makanya setekankan ke dia. Orang Sulawesi seragdi. Tapi ada juga yang komen. Ada yang komen malah. Kok itu Sulawesi apa Kakak? Kalau saya tertawa ya. Karena saya dari Barat. Ya semuanya orang disitu dibubur. Makanya ketawa saya tuh sampai begitunya. Tapi tidak ada maksud. Tidak ada maksud. Meremehkan. Ah makanan kalian enek. Ini. Yang bikin kita ketawa sebenarnya. Gara-gara secara penjelasan. Iya. Ini santan. Kasih. Kacang hijau. Kacang hijau. Ya burung. Ya burung. Ya begitulah. Tidak. Maksudnya. Kalau di kita itu kan. Kayak sayur bening bayam. Kasih kacang hijau. Masih sering. Nah kayak sayur apa. Sayur bayam. Kasih jagung. Ya. Bisa kan. Masuk. Tapi kalau ada orang datang kesini makan sayur jagung. Kan kita bingung. Sayur jagung. Jagung rebus iya. Ada tidak sayur jagung. Mulai. Tidak ada. Ada yang campur begitu. Campur itulah. Jangan-jangan. Kita bilang tidak ada nanti. Kalau tidak ada. Kalau kita lagi yang jambung. Ketawa kalian. Mengejeknya double-double. Ya udah langsung aja. Gimana kemarin lamaran. Aman dong. Makasih abang prasku. Abang prasku. Abang prasku dari awal. Temani ini. Ini yang ngasih atasnya. Saya yang bikin. Saya yang bikin nafaku mental kuat tau. Mental kuat apa. Daripada kalian sunika baru dia tau. Anak dua. Tapi bang. Waktu datang pertama ya. Dijemput. Dijemput siapa? Bapaknya. Oh saya pikir beribu. Dijemput bapaknya. Kita ke rumah kan. Baru sambil asli. Polda Surbar. Polda Surbar langsung. Kita ke rumahnya. Disambut makan lah. Biasalah. Di rumahnya apa ini? Iya. Disambut makan sama keluarganya. Vira kan namanya. Iya. Ini. Sorry ya. Saya itu harus jelas. Ini sehari sebelum tenangan. Betul. Sehari sebelum. Baru datang langsung dijemput. Rumah makan. Lagi makan. Oh di restoran? Tidak. Di rumah. Tadi kau bilang di rumah makan. Di rumah makan. Dur. Boleh punya ikut rambut nggak Dur? Oh saya kira pisau. Ikut rambut sudah tiga ya. Pasti kawin. Tidak kok punya penjalan. Apa? Apa? Ikut rambutnya sudah tiga di dia. Sorry, sorry, sorry. Kok di rumah makan? Di rumahnya. Di rumah? Di rumah. Ada keriting jangan macam-macam ya. Di rumah keluarganya. Makan. Nah jadanya lama nih. Rumahnya. Makan. Makan. Lagi makan. Ada salah satu personil keluarganya. Tiba-tiba putar video. Mahmat itu Duda anak tiga. Dan volume. Iya. Volume besar. Yang mana? Video yang mana nih? Saya tidak tahu video yang mana bang. Ya soalnya saya juga tidak tahu. Saya Vita banyak sekali. Jadi saya tidak tahu. Kayaknya di podcast orang lain. Mungkin yang bangke. Daniel Mananta atau apa. Oh kalau itu betul. Kalau itu saya ngomong fakta. Di PWK juga begitu. Nah. Intinya putar. Saya lagi mau suap. Masuk saya rebut itu. Ini lagi hanging. Lagi sangat. Tapi cair dong. Ketawa dong. Tidak. Kan sepot dong. Saya langsung connect. Kan itu suaranya Bang Abdur. Sudah masuk ke Duda dulu. Saya langsung begini dong. Langsung kasih mati HPnya. Anak kecil. Tuhan. Hampir gagal. Tidak apa-apa. Ntar dulu. Kita mulai dari awal. Ini kan langsung tiba-tiba makan. Makan itu di awal. Kenapa kau dadakan ngasih tahunya. Jujur ya. Aku tahu kau mau lamaran itu dari Pak Haji Alwi. Betul. Karena. Karena dia bilang. Gimana kau datang ke acara lamarannya Mamat. Lamaran apa sih. Tapi dia serius mau lamaran. Makin ketawa. Aku masih menganggap itu sebuah hanya bercanda. Panselan-panselan kita yang bertebaran. Sebenarnya saya sudah kasih tahu. Dan tidak ada kelihatan. Dia tuh ngomong serius. Saya mau ini. Sudah. Sudah. Ada sedikit-sedikit lah. Tapi kan. Tidak. Saya sudah kasih tahu. Karena Bang Prasmo Umroh. Saya tidak kasih tahu. Apa alasannya? Karena doa kamu bisa dijabat di sana. Doa kamu pasti yang baik. Tidak mungkin. Pisahkan manusia itu dengan. Tolong susahkan prosesnya. Beri komen yang banyak. Pas dia mau. Justru karena Pak Haji Alwi bilang. Mau pergi ke Umroh. Makanya saya bilang. Doakan ya. Saya mau lamaran. Yang A. Ini saya kasih tahu Bang Abdul. Saya tidak di kasih tahu. Saya kasih tahu Bang Ari. Nah itu. Ah Bang Pras. Umroh saya. Nanti saya kasih tahu. Membeda-bedakan. Bukan. Membeda-bedakan. Langsung lihat chatnya. Saya akan. Lamaran tanggal 7 nih. Astaga tidak kasih tahu saya. Tapi itu Pras. Tapi itu pun salah. Disitu aku di Madinah langsung. Yang betul tanggalnya. Justru yang betul tanggalnya. Saya kasih tahu Anda. Tanggal 7. Mereka dua saya masih kasih tahu. Tanggal 6. Memang ada pergeseran sehari. Kenapa dipercepat? Semuanya dipercepat? Pergeseran sehari. Oh. Karena jadwal pesawat ternyata tidak ada. Benar banget tanggal 5 ke sana. Jadi yang betul sebenarnya. Tanggalnya. Justru di Anda. Berarti sebenarnya persiapan pernikahan ini. Selama kita memfitnah. Fitnah. Sorry sorry. Saya harus potong itu ya. Saya tidak pernah fitnah. Saya bilang kalau bulan Maret. Betul betul. Menikah. Tolong menikah. Tolong teman-teman. Kalian bilang saya itu suka fitnah. Suka ini. Anda bilang menikah. Bukti. Saya juga bilang begitu kan. Saya bilang. Antara Februari atau Maret. Februari atau Maret. Itu menikah. Kalian bilang. Bukan lamaran. Ya. Mirip-mirip lah. Bukan tidak pas. Cincin. Masa belum tusuk? Cincin. Masa belum tusuk? Cincin. 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 Tentang buat kuas. Cincin. Cetusuk cincin. Cincin tidak pas. Cincin. Saya tidak pas. Padahal ibu saya yang. Memang awal-awal tidak pas. Lama-lama pas. Bisa. Tentang tusuk, toh. Ini maksudnya cincin. Kasih dia ke obat arah gitu. Oh iya. sekarang aja lah ya sembari ini kalau kau persiapkan dulu cerita-cerita pertanyaanku banyak buat sini aku mau jadi host sumpah ini ada sekali apa kau ambil apa saya ada semalih Pras ambil teman-teman kita pakai baju dari el metronom mungkin metronom makanya kalau kalian lihat kenapa saya punya baju dengan Pras sama-sama karena ini adalah warna kesukaan kita hitam dan kita disupport oleh liga metronom badan liga sepak bola metronom dari Mukti Entut el metronom dan ini bajunya sangat enak dipakai kemudian ada logo juga ada logo federasi bola federasi bola api asmara is yang dahulu pernah membara betul kalau tidak ada acara kultum ramadhan siapa bukti itu setiap bober buka yang kultum bukti dimana di box2box itu lucu sekali ya oh iya lucu dong ada obeter juga dia ojek becak obeter terminal betul jadi kalian bisa langsung beli di dibatuh ya pokoknya cek aja di Instagramnya dan sebelum bagi hadiah dulu sebelum bagi hadiah minggu kita ucapkan selamat kepada pres tegung sebagai komedian digital terbaik Indonesia 2023 dan 2024 luar biasa mana piala belum sampai-sampai itu dikasih itu dikasih beneran gak sih selamat mereka dua sudah dapat piala kita belum ya abdur juga ya abdur nampak ya oh gitu komikat komikat terbaik terbaik bang haris sudah kau aja dulu bang haris sudah saya belum kesian bang haris apa ya sama kau punya piala yang putar-putar ya tau iya tau iya 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 betul-betul kita sama oh sama saya tau dia pernah kalau dia komikat terfavorit berarti kamu anukom kamu komikat terfavorit saya belum masuk nominasi dia bilang tadi itu mereka sudah dapat kita dua belum saya diam saja saya kau saja yang belum sorry bro kami ada yang berprestasi kau ini saja pengaturan dari dari apa? tentara dari Syekh dari Syekh di tapi ini tahun 2024 belum setengah tahun juga Alhamdulillah hal-hal baik sudah mulai berdatangannya Alhamdulillah ya gelarnya betul Pras kemudian Pras juga Umroh Alhamdulillah Mamat Mamat mau nikah baik-baik sekali berita kita iya Alhamdulillah tur kita juga mau jalan amin 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 kita berdoa ya hari sakit bukan berita baik Tidak masuk tidak masuk tidak masuk ini saya beli ah masalah pegang pegang udah ini saya beli ini parfum Alhamdulillah tapi terserah milihnya yang mana ini parfum saya gitu om terserah ini gak tau wanginya seperti apa terserah ambil saja nanti sisa yang mana saya sayang ini ini mana? ini apa? Amir Masya Allah Amir 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 terserah paham ya Pak Rai kau tau kenapa saya ambil ini? kenapa? karena ini punya orang buton apa? lah latafa latafa orang buton harus sama saya juga latafa ini sini orang buton punya orang od orang od oh saya dari pasar majestik apa? majestik gold merknya kalau itu tuh mamat ini wak harum kayu kayaknya out soalnya buka dong mat buka dong mat boleh? iya begitulah orang dia buka di depannya kalau kayaknya balikin bisa gue pake kan lah abang punya yang mana? udah ada yang begini? iya adalah sama terima kasih Pras sama-sama itu salah sesuai oleh-oleh sudah kasih parfum dari saya kayaknya lebih bagus gue punya kalau sudah bagi-bagi ade gampang-gampang terbujuk saya ini bau apa? rodo rodo alhamdulillah makasih-makasih Pras wah enak ini penuh ya teman-teman penuh ya penuh ya ini masih penuh tidak usah jalan online kemudian ini kacanya lumayan tebal kacanya lumayan tebal teman-teman kacanya lumayan tebal ini penutupnya ini oh dia bukan yang clip tapi dia yang putar oh tidak tidak bukan yang putar dia yang langsung clip gini gitu ya teman-teman dan ini adalah produk yang kedua penuh ya teman-teman salah terbalik terbalik itu terbalik kalau begitu tidak lihat nanti ya disininya dong nah begitu kan udah diajarin penuh ya teman-teman biar kocak aja maksudnya tadi oh iya ini harum-harum kotip jumat di saat jumatnya itu jumat wagi coba coba cium oih wanginya named Mekah ini coba saya cium dulu wanginyaần Mekah ini bang ari bang ari cium dulu berdasarkan cium dia miliknya ini tadi ya terus aku bilang wagiwagi padahal agak bau taimat coba, eh masa dia mau cium laki-laki nih Tuhan? tidak, maksudnya cium parfumnya tidak, saya sepkoy kayaknya ini paling enak kayak gini ini enak juga loh, katanya mau khotip coba wih ini enak sih kan janko jilat coba kok punya anam 3 anam 4 kok bisa, angka salah ya 1 oh, 2, 4 saya suka yang wangi-wangi oh ini maksudnya 24 jam ini kayaknya maksudnya 24 jam wanginya 24 jam iya bang, cium kak belum? ini bau sampo enak sekali bang iya, saya tuh tau pilih baru oh bang arif punya paling enak iya bang arif punya paling enak ini juga bagus sih, cocok dan kau ini kalau saya punya ini aroma aroma kuat karena ku ntar sini amir al-out wah saya punya paling baru terima kasih banyak amir al-out terima kasih terima kasih banyak amir al-out sudah menjual ke peras teguh akhirnya peras teguh memberikan ke kami terima kasih banyak ini ada lagi nih itu apa? karbum tapi ini cocok dan komat sejujurnya ini apa? wangi-wangi pusel sabar zeus ini apa? slot ini buat komat kau bawa aja zeus? eh, kau di arab ada dewa bukan di arabnya aku beli, aku beli di turki oke turki ada dewa manfaatnya apa? apa itu? oh, gosah gigi tumur-tumur siwak oh, perang nyentak gitu gitu dong gimana sih? gimana sih kalian itu harus saya mengerti puasa begini saya tidak paham astagfirullahaladzim ya Allah lagi puasa puasa kasih moment itu ini apa? buat apa? ini obat coba lihat ini ya itu apa? zeus ekstra efektif blend hairball 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 aprodiasik paste mm-mm buat, ini espak? buat espak oh, buat espak nah, jadi aku kan pergi berdua sama istri mau beli coklat terus dia bilang dia lihat you Hawaii kata dia dia ngirain aku orang Hawaii oh, oh, oh surfing, surfing no, 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 no I'm Cameroon ini nih, ingredients-nya apa katanya ginseng ginseng emang iya royal honey iya honey madu berarti maca polen maca latte kita tau juga maca yang C1 nih polen black pepper kurkuma ada kurkuma plusnya pokoknya orang-orang Turki itu sempat bilang sama aku coriander and our secret herbal mixture iya, jadi you you and bam 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 kayak minum antangi kayak minum tolak angin begitu-begitu and your body hot kata dia sebelum disitu-situ agak panas badan itu udah naik sendiri? dengan sendirinya? nah, kalau ini efeknya apa dulu? efeknya? batang naik? ini? iya bukan stamina? hmmm, enggak batang naik aja? batang, batang naik terus ya stamina bertambah sih tapi lebih ke nafsu menurut bergairah bergairah iya jadi ini harganya cuma 15 ribu guys takut 15 ribu guys bisa klik link di bawah ini ya yang mau pake yang mau pake yang mau pake masalnya yang gila saya juga punya hadiah buat kamu Omat apa tuh? nyot untuk ganjal ha? martabak aloi ini coklat ini coklat nih kalau ini coklat kita coba yuk wih coklat aja ini unisex katanya tidak masalahnya dia barang-barang begini dia larinya ke jantung sih saya takut kalau ini coklat sih enggak sih bang jah coklat? masa lagi tidak enak badan kalau udah batang naik? ada dia toh ada mamat toh ada mamat ada dia bukan masalahnya masalahnya kalian semua gondrong saya yang tidak saya minum ini naik saya lihat kalian yang cantik semua tiga-tiga ini masa sih mamat tiga-tiga ini masa sih mamat begitu jadi tidak ada yang mau nih mau 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 ada coklat? tidak saya tidak ini unisex toh? unisex buat cewe bisa buat cowok bisa jadi ketika kalian pakai sama-sama tunggu setengah jam habis itu kalian SMACKDOWN THIS IS SMACK weh berarti kayak ini dong cara kayak banting dong ini nanti saya buka bungkusnya saya ganti kasih kado tidak menyadari tapi dia makan sendiri dia makan sendiri terus dia saya kayak kok suamiku menggairahkan jangan salah-salah ramuan sadar nanti sudah langsung aja bang ARI gak perlu obat-obat begitu ya karena udah berjalan dengan sendirinya udah berjalan dengan sendirinya orang dari jauh aja bisa dia iya katanya bang ARI sakit ini karena kerja keras lida-lida katanya bang ARI ini sakit karena kerja keras kemarin mamat mamat tunangan tuh bang ARI kerja keras langsung terkuras tenaganya iya saya dapat info begitu ternyata dia tahan dari jauh jadi sebetulnya di saat kita menertawakan kau Maret bulan Maret bulan Maret kau ternyata memang nyusun strategi memang mau menikah sebenarnya eh mau lamaran sebenarnya memang sebegitunya dadakannya memang karena ibu saya disini ibu saya tunggu kayak ini mau pulang kapan jadi sekalian nanti pulang ke fakfat baru singgah gitu loh jadi memang tidak ada tanggal pasti karena tunggu tanggal orang tua saya pulang gitu jadi pas sudah ada tanggal orang tua pulang baru saya telepon kesana bisa tidak tanggal ini sempat mundur dua tiga kali juga tidak ada rencana emang bukan tidak ada rencana tadinya kau tidak mau lamar dia kau kasih tinggal bukan astagfirullahaladzim di putih iya kan kau ancam dia kan iya eh eh kok mau ke tidak tanggal tujuh itu tujuh itu tujuh itu melampangkan main sadu tujuh itu tampak pukul dia langsung antem antem dia begitu baru saya tidak percaya kalau pakai telepon tanya apa saya tidak percaya kalau yang begitu tadi saya percaya tujuh tujuh dia man tujuh langsung tujuh itu canggul saya canggul rumah-rumah ini saya kasih rubuh kalau kalian tidak mau terus akhirnya kok kabar dia? tanggal tujuh kita lamaran kebapanya 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 awalnya itu tanggal 24 sampai 28 februari rencana woi empat hari kok mau lamar? tidak diantara tanggal itu diantara tanggal itu karena saya tuh lamar diskors hei lamar-lamar itu jadi bodoh gitu lamar satu keluarga sampai empat hari itu dia bilang awalnya itu antara 24 dari tanggal 24 sampai 28 empat hari susit tanggal berapa ini? 27 24 antara 24 sampai 28 kalau begitu bilang dong antara alasannya ada karena di keluarga saya laki-laki itu sedikit bahkan kemarin rencananya sempatnya adalah salah satu diantara kalian bertiga yang lebih lama saya sudah dari ini takut naik pesawat anda umroh hidif saya sudah bilang kan tapi salah jadwal kan tanggal 6 karena di saya laki-laki sedikit itu jadi siapa nih yang yang ini yang bakomong nah saya punya om punya jadwal bisanya dia tanggal 24 sampai 28 antara tanggal itu mereka di sana ada acara keluarga mundur lagi hilang lagi tanggalnya ini tanggal berapa begitu begitu baru itu baru itu di atas tanggal 28 baru ada keputusan tanggal 7 itu begitu E6 E6 berubah jadi 7 karena pesawat begitu jadi memang sedadakan itu oke jadi nah kayak gitu-gitu berarti kau sudah persiapkan biaya dong ha? langsung ha? ada kita kan nikahnya baru dikasih kalau kalau kayak lama ini kayak tukar cincin aja sih sebenarnya tukar cincin berarti langsung boleh udah udah beberapa kali tadinya kan cuman lima puluhan orang orang bicara orang bicara orang bicara tira anda tahan-tahan begitu yang kami muka jadi tua orang bingung kita rasa oh ada kesempatan nih tua 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 gitu terus terus mat dia mau tanya apa kenapa di saya kenapa itu dia robek-robek dia mau kipas oh ini panas sih itu tidak terlalu banyak ornamen kemadan nih maksud saya abis hujan tidak ini saya pun punya ide untuk hias ini kita pembaju sih benar eh soalnya kita sudah bilang ini bajunya jaman dingin dingin di padan ini memang untuk kain-kain olahraga sejuk di padan sejuk di padan kain-kain olahraga kami langsung bimikau ini aku gak bilang bajunya mana cuman kayaknya ini kalian pakai pas ada lapangan bola orang main baru cocok pakai iya memang kain olahraga begitu buat nongkrong juga cocok-cocok juga kayaknya sejuk di padan ini kan dry fit kan iya dry fit dry fit begini kayaknya sama ini juga apa ini idenya siapa sih yang hias-hias ramadhan sadik 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 sudah tau nih yang duduk empat orang iblis kan sih yang begini-begini kan kita kepanasan suasana ramadhan ini terasa harus dibikin seperti ini sabar mamat bang arie tadi sulupa jadi saya 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 ingat ah yaudah ayo itu kan rencananya cuman internal aja kan iya ini diluar rencana sekaget sama sekali itu sekaget itu itu tidak karena iya sekaget loh karena orang tanya baik-baik iya 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 kalau minum seus tauon sombinum zeus kau yang minum katul tiba-tiba ini aku dengan tanya pak itu tadi awalnya iya iya ini saya kaget lho karena langsung gipu 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 gana keluar lah sih Karena tidak ada rencana, habis itu turun dijemput ke rumah. Makan mata besar. Iya, saya pakai jeket ini loh, jeket biasa, audio di biasa. Seperti orang mau service AC. Seperti orang mau lamaran ya. Celana joker, celana joker. Serius nih, preon abis ini. Betul, betul. Mas, kalau preon itu ganti tiap berapa ya? Gak harus ganti mas. Joker. Terus? Awalnya itu internal. Saya kan sudah pernah ke rumah dia satu kali. Kesana. Apa maksudnya dua hari disana kan. Tidur disitu? Iya. Kapan ini? Tidak bilang sama kita. Iya. Kita tidak tahu ini. Kapan itu? Saya bilang saya dari Makassar. Berarti kok betul ketahukan. Kau ketemu dia? Tidak, dia di Jogja loh. Saya pergi sendiri. Kau tidur di rumahnya dia? Tanpa ada... Saya pas pulang. Saya bilang Pak Ari pas, mari ke mari. Pak, saya baru dari sana. Anjiii... Kau anda lah. Ih, langsung langsung. Bulan apa ini? Bulan apa ya? Bulan lalu. Dua bulan lalu. Januari. Tidak. Iya, Januari. Oh, Januari. Saya ke sana disitu. Dua hari. Iya. Saya ke sana. Lama juga ya. Kau ancam terus. Kau ancam terus. Kau ancam terus. Kau ancam terus. Saya tentukan titik-titiknya. Masukan masuk dari sini. Sini-sini. Nah, itu saya percaya. Kalau yang begitu. Dan bergerak dan bunyikan. Saya tahu ini dari siapa? Dari siapa? Anak-anak Buton. Anak-anak Buton ini memang otak mata cepat sekali. Anak stand up Indomamuju. Indomamuju posting. Yang posting. Kau pasti kabarin. Tidak. Saya di cafe. Saya di cafe nih. Dama keluarga dia. Kita. Ayo ngopi. Keluarlah. Disitu. Tiba-tiba rame nih. Pemilik cafe datang. Ini datang. Dilihat story. Orang-orang apa. Anak-anak stand up Indomamuju datang. Kasih tahu kek. Adiknya Bang Ari. Saya di sana. Adiknya Bang Ari. Cheat. Kakak Mamet kok dimamuju. Saya bilang. Kalau saya balas. Informasi ini sampai di hari kritik. Terus. Saya bilang. Sampai saya sudah berangkat. Baru saya bilang. Amal. Iya. Saya dimamuju. Tapi jangan. Informasi ini sampai di Bang Ari. Oke abang. Santai. Tapi susantai. Saya kasih tau Bang Ari. Bang Ari marah apal. Akhirnya ribut keluarga. Oh ya. Saya sudah di sana. Jadi sudah rencanakan. Kayak. Ini tuh pengennya. Private keluarga-keluarga saja. Oke. Bagaimana ini. Rencana. Mungkin ya bulan-bulan. Tidak mungkin terjadi lah bro. Hah? Itu hanya keharapan saja. Iya saya. Orang itu sayang sama kamu. Orang pasti datang. Lihatlah. Karena sempat juga ada usulan dari si punya orang tua. Lamaran kalau bisa di Makassar. Kenapa di Makassar? Biar tidak jauh-jauh. Biar keluarga ini. Jadi ketemu di titik tengah. Iya. Usai lamaran saja loh. Ini kalau mau bikin privat. Sekalian kita pakai cafe atau apa. Di Makassar. Keluarga saya. Keluarga datang. Sudah gitu. Kayak buang suara saja kan. Tapi bukannya lebih privat di rumah daripada di cafe. Tidak. Tidak. Tiga ratus. Orang? Ngapain? Hah? Mini show. Mini show. Ada di todong mic open mic. Iya iya iya. Iya iya. Maksudnya disitu kan banyak. Pake batuk disitu ya. Tetangga. Tetangga itu. Rasa kekeluargaan tinggi lah. Iya. Sehingga orang-orang semua tahu. Banyak yang tahu. Ada. Itu makhluknya. Iya. Lima orang live. Itu itu makhluknya. Hidup itu. Lima orang live Facebook. Lima orang ada live Facebook. Tapi judulnya fosil ditemukan. Abis liat mamat. Liat mamat. Liat mamat. Pulang Pordaya. Tadi dia duduk-durus aja deh. Iya duduk-durus. Padahal semua liat jalan. Ajit. Maksa. 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 Agar kubilang tuh. Jangan potong pohonnya. Iya. Potong pohonnya. Dia tidak bisa bergerak kok. Iya duduk-durus aja. Iya. Astaga. Sempet lempar-lempar dua kali. Tetap diam. Lempar-lempar apa? Bagaimana? Pake ranting-ranting. Pake ranting-ranting. Pake ranting-ranting. Mamat pokoknya. Pake ranting. Maksa. Mamat lagi makan. Dia corek-corek. Maksa. Dia ranting-ranting. Astaga. 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 Lucu sekali. Tadi ayam. Tadi ayam. Tadi ayam. Aduh lucu banget. Nah. Sabar. Itu terus. Jadi masyarakat mabuju senangku datang itu. Aduh. Saya mau bertanya. Saya bertanya tadi. Dari yang akhirnya ditentukan tanggal tujuh. Nah. Dari tanggal yang. Eh dari hari dimana kau sudah tahu ini tanggal tujuh. Ketanggal tujuhnya itu apa saja yang kau siapkan? Dari tanggal tujuh. Dari hari yang akhirnya kau tahu. Oke tanggal tujuh kita lamaran ya. Iya. Dari tanggal itu ke tanggal tujuhnya apa yang kau persiapkan? Awalnya itu kayak misalnya kayak persiapkan. Di sana bilang kayak. Kan adat tuh. Menyesuaikan adat. Adatnya gimana? Iya katanya ada. Nanti ada buah tiga kotak atau apa begitu. Oh ada perseserahannya begitu ya. Iya terus nanti ada kotak yang nanti harus di. Di apa kayak simbolis begitu. Nah tapi bapaknya dari awal bilang kayak. Nak datang kesini bawa cincin bawa keluarga saja. Semuanya kita yang siapkan. Tapi kan itu basah-basih. Bapak yang mau lamar kau? Tidak. Nah maksudnya karena tahu kan kita dari jauh apa. Maksudnya ke mamujunya lagi. Keluarga dan lain sebagainya. Nanti sudah. Tapi kan. Karena ada penyambutan kayak begitu. Keluarga saya. Wih kasihan ini disambut. Kayak begini loh. Ada tarian adat begitu. Tidak ada. Itu orang kerumur. Itu sudah. Itu sudah. Terus maaf. Udah pengen-pengen ranting semuanya. Itu tuh. Mereka lagi jalan gitu. Jadi. Apa aja yang dipersiapkan. Itu itu. Diteruskan. Diteruskan. Bagaimana? 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 Memang prostego ya? Prostego. Prostego. Tidak ada lain. Woh. 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 Eh. Pindyako. 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 Itu dia bergerak. Pindyako. Pindyako. Saya sampai sudah rapi begini. Pasal-pasal seperti itu. Terus. Terus. Iya. Sudah persiapkan. Kayak. Keluarga sebenarnya. Yang paling. Keluarga saya ini sampai saja nih. Yang datang. Kalau misalnya kayak. Om saya itu tidak bisa. Om. Ada dua orang om ini. Yang satu pada akhirnya tidak jadi datang kan. Terus yang satu doang. Ini juga lagi sibuk. Om menteri. Tidak ada jangan kelih tipe-tipe saya di Twitter. Tidak ada jangan kelih tipe-tipe saya di Twitter. Saya serah-sirah. Korenten pokoknya naik apa saya yang di serah. Bangsa. Bangsa. Terus. 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 Mas sebarang lagi sih bukan itu tidak bisa. Om. Om. Monyet. Monyet. Aku tidak bilang monyet. Terus itu apa? Terus itu apa? Ya. Ya apa. Ayam. Ayam. Mas ayam. Mas ayam. Mas ayam. Mas ayam. Manusia juga bisa begitu. Manusia juga bisa. Aduh banyak orang marah. Hei. Hei. Tadi tidak begitu. Tadi bagaimana? Manusia kan bisa begitu juga. Bisa. Jadi. Itu Pirs siapa tadi? Keluarga di mana? Iya. Ini kalau seandainya tidak ada laki-laki. Mau tidak mau yang bicarakan saya dong. Dari awal sampai akhir yang begitu-begitu yang saya bersiapkan. Kaya keluarga. Terus keluarga ini berangkat dari mana-mana nih. Ada yang dari Timika. Ada yang dari Jakarta. Tapi alhamdulillah ada kop om yang bisa datang. Eh siapa om itu. Karena dia sudah dari awal bilang. Kop om itu dari mana? Dari Timika? Iya. Dari Timika ke Manado, Manado. Baru ke Makassar, Makassar, Mamuju. Kok itu tidak ada keluarga sama sekali di Mamuju? Tidak ada. Makassar sama siapa. Oh yang di Makassar ikut? Ada tidak ikut. Karena ada sibuk-sibuk. Mendadak, mendadak. Pertanyaanku. Kan itu om datang. Umi datang. Semuanya datang. Itu biaya. Berarti tanggung. Saya dong. Tidak ada apa-apanya dibanding uang panainya yang akan dia keluarkan. Nah itu. Nah akhirnya. Disitu. Ketemu. Hasil omongan keluarganya bagaimana? Gimana? Omongan pertama yang buka siapa? MC. Kok pakai MC langsung? MC. Ini sebelum lamaran kan pasti ada ketemu dulu kan? Sebelum acara. Itu yang makan malam. Nah. Yang makan itu. Makan itu. Terus dari om saya kayak. Wih ini. Serame ini. Maksudnya. Keluarga. Keluarganya lengkap nih. Itu itu. Akhirnya mau tidak apa om saya. Yang harusnya di omongin di besok. Itu di omongin disitu. Perkenalkan keluarga. Ini siapa saja. Dari ini. Mamanya mamat. Tidak tau berapa keluarga kalian? Eh berapa orang? Tidak tau. Tidak tau. Dor. Harusnya. Harusnya delapan. Harusnya delapan. Harusnya delapan. Ini berapa sih? Sembilan. Delapan. Harusnya delapan. Harusnya delapan. Harusnya delapan. Kotak saya pulang. Harusnya sembilan. Cuma tante saya. Dari umroh. Bareng anda. Ya sudah sekarang berapa orang yang berangkat. Yang jangan pakai seharusnya. Langsung saja. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Tujuh. Enam. Enam. Enam orang. Karena satu. Ada tiket tapi tidak sempat datang. Karena pesawatnya. Silang menyilang. Enam berarti. Silang menyilang. Jadi dari Manokwari Makassar itu. Flightnya dipindahin ke besok pagi. Besok pagi tidak ada flight Makassar Mamuju. Jadi kalau dia datang Makassar. Flight yang ke Mamujunya tidak ada. Oke. Jadi enam orang yang makan malam. Satu hari sebelum lamaran ini. Masukan tuh. Makan siang. Satu hari sebelum lamaran ini. Iya. Nah oke terus. Sudah akhirnya Om saya perkenalkan. Keluarga. Apa. Ini Uminya Mama. Saya ini siapa. Gitu-gitu. Makanya Om ini siapa. Nah sudah. Habis itu. Baliklah. Ke Mamuju kota. Ke hotel. Di rumah kan di 40 menit dari kota. Oke. Terus. Balik ke hotel. Besok pagi jam berapa tuh. Duhur. Acara. Duhur. Duhur acara. Kalau mandi dari jam 6. Habis duhur. Iya habis duhur acara. Kalau mandi dari jam 6 tuh. Kalau mandi jam 5. Sholat subuh tuh. Weee. Orang ketawa aja gak boleh. Saya di PWK saya bilang sholat kau tertawa. Disini saya sholat anda tertawa. Dia telpon saya. Iya. Malam. Telpon saya satu jam. Satu jam setengah. Terus. Itu terakhir saya belum ditutup. Dia bilang. Bang. Ini kalau lamaran itu ada baca-baca doa begitu. Ya. Dia tergantung. Kenapa saya tanya. Tidak saya mau mandi junub. Eh. Mandi junub. Tambah tambah. Kok. Udah kocok dulu malam. Astagfirullahaladz. 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 Ini keluarganya nonton loh. Justru itu mulut kalian kayak anjing. Tidak. Pakai Zeus tuh. Pakai Andromeda. Tang tang tang. Baju saya bawa dari sini tuh. Oh baju kau bawa sendiri ya. Akhirnya disiapkan disana. Bawa. Tidak. Baju saya beli di Makassar. Batik itu. Iya. Saya tunggu hasil jahitannya. Bajunya warna bagaimana. Baru saya sesuaikan kan. Supaya tidak ini. Itu keliling tuh. Dengan Zakar Ibu tuh. Cari baju nih. Eh pertanyaanku lagi nih. Semalam sebelum lamaran. Apa isi chat kau sama Nawafira itu ke. Pertemuan hanya di tiktok. Lagi. Dan kita akan. Hektik hektik. Tidak. Lagi hektik. Bang Ari tau makanya saya telepon Bang Ari. Tidak ada kata-kata. Besok aku akan melamarmu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Banyak chat dan berhubungan sama bapaknya. Supaya. Tegang juga kan dia. Iya. Karena. Paham paham paham. Sehari dia sebelum. 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 Lamaran. Ada cerita-cerita. Kocuri kau juga kan. Lihat nangis-nangis. Siapa yang nangis nangis? Siapa yang nangis nangis? Oh iya. Dede cepat. Komedian. Digital terpaham. Terpaham. Tidak. Cepat sekali. Tidak. Doa khasnya apa? Oh aku mau nangis. Iya. Terus. Suaranya bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Itu kan kau sudah menjauh dari orang-orang. Hahaha. Sudah. Iya ada tingang-tingangnya. Ada kaluh. Karena. Ada hal-hal yang. Direncanakan tidak sesuai dengan. Perencanaan. Contoh. Contoh. Sudah cek out jam 3 pagi. Pajakan itu ya. Sudah lah. Sudah lah. Sudah. Sudah kalau. Ya kayak. Sambutan yang terlalu. Beriah. Kaget keluarga saya kaget. Gitu-gitu. Tapi ternyata. Tapi sebenarnya saya sudah jelaskan sama dia. Saya tanya. Saya punya keluarga. Karena saya itu bukan pikir diri. Diri saya. Kalau diri saya aman nih. Siapa keluarga bagaimana nih. Saya tanya kayak. Ya. Gak apa-apa. Bagus lagi. Senang lagi. Maksudnya disambut. Mereka bilang begitu. Baru saya. Aman. Gitu. Oke. Harus pastikan kan. Kedua keluarga ini. Sekarang di hari H. Bagaimana? Dari mulai bangun tidur. Bangun tidur biasa. Sholat. Sholat kan sebelum tidur. Oh. Sholat dulu baru tidur. Sudah. Habis subuh. Habis subuh. Habis subuh. Habis itu bangun. Bangun. Urus. Penginapan. Macam-macam. Gas kesana. Habis luhur. Jam setengah satu. Oke. Oh sudah pakai baju batik itu? Sudah pakai baju batik. Sudah pakai ponsel yang anda ambil di tas itu waktu itu. Makanya segantik sekali kan. Ya. Hitam sekali. Hehehe. Oh ada foto sama nama Fira. Ponsel ngerasa perobaknya keakal ini. Itu. Terus habis itu sampai sana. Ngomongan dari sini. Keluarganya dulu. Kayak ada apa nih datang ke kita. Purah-purah tidak tahu dulu. Iya. Padahal kemarin. Formalitas. 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 Ada apa ini? Gitu lah. Kok rame. Pakai tadi sih. Saya tidak sanggup. Tidak sanggup nih orang ini. Baru om saya bilang maksud dan tujuan. Mau melamar? Melamar. Maksud dan tujuan? Abis itu rumusan masalah? Ya. Abis itu kesimpulan? Belum. 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 Makanya skripsis yang pakai Dini. Tidak. Untuk di penelitian. Metopen dulu. Terus 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 terus. Terus terus terus. Terus. Udah cerita-cerita lah. Iya. Si om kasih ini. Bahwa ini dua suku yang berbeda. Om saya apa yang ada penamanya. Yahya Alketieri. Om Yahya? bahwa bukan yang Faisal yang Fati itu tadi dulu bilang ada Om nama Fati Faisal apa F duluan itu yang di depok sudah menikmati ya sudah ini nih ya 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 dulu F1 Fati Jun Fakfad Alketiri Om Yahya ini Om Yahya itu habis itu sepum selesai kasih sepunya Om yang di Jakarta yang tidak jadi berangkat karena pesawatnya tadi enggak apa termanya tidak ada perhubungan bahwa sih ke Om disitu karena dia yang ketemu Fira pertama kali dan maksudnya kayak ayo ayo kapan gitu kayak ini waktu dari belum setuju itu Oh di Jogja ada sempat ketemu dia lah salah satu salah satu malaikat hubungan kalian Oke terus begitu nah sudah habis itu kembali ke keluarga ke sana diterima diterima Alhamdulillah 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 Masa nggak didebat sedikit pun itu tidak tidak dengar pas dibilang diterima karena fakulta video call Seperti mah fakulta lihat situasi tiba-tiba orang Alhamdulillah eh sudah ini sudah terus-terus-terus sudah terima fakulta yang cara dia tidak menghargai acara tidak kenapa kau angkat telepon udah langsung sudah habis itu disuruh saya yang kasih setuju oke deh gitu langsung habis itu berdiri yang itu kau berdiri baru kasih bunga baru tukar ini ade dipanggil turun dipanggil turun kan awalnya dia tidak ada di sini sabar Oh satu-satu kalian terlalu banyak potong jadi ini kronologi tidak makanya kita bisa lihat dia punya ini jelas sabar abis ini abis keluarga ngomong keluarga dia ngomong ada apa nih keluarga saya ngomong iya sudah keluarga sudah setuju 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 panggillah ananda turun Fira itu dia pakai parasut iyo dengan helikopter di atas rumah helikopter di atas rumah yang jadi soal MC dari awal sampai akhir panggil nama dia Syafira salah terus-salah terus-salah terus-sampai saya bilang Hafira Oh iya nak Syafira adalah MC-nya siapa itu tidak tahu Om Rudy dan Om Rudy kalau saya usul nanti itu MC itu penting ya membawa acara kalau saya boleh usul nanti pas kau punya nikahan MC-nya Najwa Syihab mungkin bisa juga di kursi saksi luhut panjaitan berapa biar ngejagain sudah itu turun proses sambil nangis iyo ada sedikit ya kau bilang kau jauh kau jawab tadi kau sabar sabar itu belum belum Oh ya sudah ayo turun tuh turun nangis dulu sedikit ini Iya dia turun karena ada kesalahan sesuatu lah yang malam yang malam Pak Arie sudah ingat tidak 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 maksudnya harusnya dia belum turun tidak 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 normal pokoknya normal sekali jadi turun itu itu terus umi gertak dari bawah di bawah itu senyum sedikit langsung deh sampai dia gigit dimilir tahu udah akhirnya Papuanya ke luar mara dia kiri senyum lah itu dia ada kesalahan sesuatu lah Oh betul nih umi tigur susunya senyum awalnya dia sedih Iya awalnya dia turun ada kesalahan karena sebelum dia turun sudah chat saya ada kesalahan sesuatu lah itu ada kesalahan sesuatu lah saya sudah kasih tau padahal Pak Arie ingatkan saya ulang-ulang soal hal itu ada soal 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 itu bukan ada saya sebut disini tidak enak kan sudah sel saya lamaran saya minum sedikit kok jangan ikut Bang Arie makanya apa-apa tuh denger saya makan mati kalau lagi mahal numerical di Kalau itu timur mabuk lagi mirip-mirip begitu lagi turun turun tukar cincin habis tukar cincin dipersilakan sepatu dua patah kata dari saya Ah apa yang kau bicarakan tuh? Kalo opening katanya, darboe Tidak, saya gitu apa? Yang pikirin-pikirin apa? Tari piring? Tari apa? Saman? Dero, 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 dero Terus? Sepatnya dua petang kata dari saya Apa tuh? Intinya saya bilang kayak, ya ini dari Papua Awalnya saya pikir kayak adatnya tuh berbeda jauh Ada kekagetan dari saya Ternyata Sama Ternyata kita sama Maksudnya ada banyak hal yang sama Dan makanya tuh buat saya jadi Tidak mempermasalahkan Adat, istiadat, dan lain sebagainya Dan dua adat ini juga menurut saya bisa bersatu Nah terus saya juga bilang kayak Jangan sedih Bapak Mamanya Ada saya disini Iya karena ini kan Ada saya disini Terus diru-diru Kenapa? Kenapa sedih? Jangan sedih karena ini anak satu-satunya Sebentar lagi Oh dia itu anak tunggal Iya dan saya juga bilang Anak tunggal Saya juga bilang Saya juga anak tunggal Jadi jangan anggap bahwa ini dia mau keluar Tapi anggap saja Om dan tante Akan punya satu anak laki-laki lagi Sudi Bang menang gitu Itu yang bikin orang tua nafas sedih Kenapa dari sekian Itu kata-kata haru loh Sekian miliar ratus-ratus manusia Juta-juta di dunia ini Yang tadi megang-megang ranti Megang-megang ranti langsung buang Udah jadi anaknya bro Nanti dimarai Nanti dimarai Nanti dimarai Nanti dimarai Nanti dimarai Kanji Lagi begini begini Tunggu deh keluar Agap saja saya anaknya Aduh udah jadi anaknya Sibet ya Gitu 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 lah Yang saya bilang Dan sini juga kayak orang tua saya Akan dapet satu anak perempuan lagi gitu Baksudnya jadi satu-satunya Satu-satunya nih Menjadi satu pasang pada akhirnya Nah itulah Jadi Orang tuanya Fira Dapat anak laki-laki Umi dapat anak perempuan Begitu hitungannya Karena saya juga kan sendiri Begitu kan Ada enggak Tipis-tipis punchline Half-half gitu Kau kasih-kasih Agak takut ya Agak takut ya Agak takut Kayaknya ada Tapi saya Saya lupa Mengalir Mengalir Gak ada yang kau persiapkan Tapi gerger Gak ada Ada momen Mereka ketau tuh Tapi saya lupa Saya ngomong apa Terus ada yang saya lihat Yang kau ganti posisi Iya karena Awalnya kan Saya tahu dia Suka angle kanan kan Jadi saya pas di CD Dari sananya Suruh tukar Dari tukang foto Atau dari MC Atau apa Gitu Pas kau tukar lagi Tukar lagi Pas mau foto Dia minta tukar lagi Jadi saya balik lagi Begitu Oh kau balik-balik Saya lihat itu Momen-momennya Nah kau ada foto Karena ngomongin foto Kau ada begini Kau melihatkan Cincin Yang tidak pas Tidak masuk Padahal yang beli Ibu saya Jari dia Ibu saya beli buat dia Pas sekali Itu betul-betul pas Sebentar saya Susah masuk Sebenarnya Mungkin Umi maksudnya Nafet tidak nikah dengan kau Nikah dengan Umi pun saudara yang lain Astaga Bisa jadi Berarti ini kena sepong Kalau Ini kena Umi pun saudara yang lain Cuma itu Sebenarnya waktu tes Mungkin pas Cuma kan malam Kalau oles minyak lintah Dia naik sedikit Pasti kau oles ini Dia Ngarut sedikit Naik disini Naik sedikit Mengembang Membesar Kau masukin Itu Aduh Pembahasan kita nih Romadhan Romadhan Anak aneh Romadhan masih minyak lintah Tadi belum selesai Di pronologi Abis saya patah dua patah kata Abis itu apa Abis itu foto Dia sempat ngomong gak Ini kan manusia tidak bisa bicara Jadi harusnya abis saya dia Bukan Bukan Baksa ya Apa ya SJW Sudah menyerang Aga lain Oh gitu Iya Kebalik ke normal Susah becanya Ngomong serius aja deh Abis itu dia disuruh bicara Terus dia Terima kasih Makasih Makasih Umi Keluarga Dari ini Makasih juga Keluarga saya Sudah Abis itu apa Abis itu foto-foto Fotonya itu Oh ini Penyerahan dulu Antara Nah itu Makanya Penyerahan Antara Orang tua Perempuan Kalian stop Potong-potong Saya cape dari tadi Kasih kembali ke benang merah Saya mewakili netizen-netizen ini Saya cape sekali Abdo Raja sudah mewakili netizen Ya siapa tau ada penyerahan Fiala kebubatan Iya nanti netizen marah Itu Bang Mahmat lagi cerita Kenapa si Bang Ari Bang Pres Bang Abdo tidak menghargai Parasetan dengan kalian Parasetan Sama potong Saya suka-sukanya saya Rati-rati Saya sudah sakit-sakit begini Ada datang bikin konten Bukit ini Gara-gara kalian ya Saya pikir kita sakit-sakit Tetap syuting itu Hanya di sinetron Konten digital juga Minta-minta ini yang punya Komika digital Sabar Pak RT Sabar Pak RT Sabar Pak RT Kita potong sedikit Tapi itu betul Paraset tuh yang dia bilang RT olahraga kelurahan Di mana tadi? Mesti entor Geranya gak berhenti-berhenti Jangan begitu Weh Usahanya tuh Mungkin Ini tuh Emang Emang untuk olahraga Bukti kayaknya salah kasih deh Kayaknya dia ada desain buat musim dingin Sama musim panas Ini mungkin buat musim Tadi Tadi kok ambil ini Bang Ambil apa namanya Parfum-parfum di dalam Dia sudah promo Oh betul Maju ini sangat sejuk Aku kan juga denger Sambil Maju ini sangat sejuk Aku sudah mulai merasakan hawa-hawan Tiba-tiba Anda balik di pekeriknya turut Dia mau langsung Jadi ini kalau pakai warna Gak bagus ya Cuma ini gara-gara Idenya Abdurarsad Tadi kita sudah pakai baju biasa Paraset bilang Ini ada baju dari Mukti Metronom El Metronom Sudah kan? Saya bilang apa tadi? Eh kita pakai sekarang aja Bukan! Saya bilang bagi saja Waktu tek Waktu tek Jadi kelihatan Dia bilang Pakai aja langsung Dia pakai dulu Kenapa harus dibagi-bagikan Pakai aja? Terus Seserahan Seserahan Dari Umi ke mamanya Umi kasih yang kotak-kotak itu Iya kotak yang adatnya lah Ini kira-kira isinya apa? Duit Simbolis kan ada Uang panai itu Iya tapi simbolis Macam siripinang Jadi ada prauang panai Dan uang panai aslinya Tidak maksudnya itu Contoh dulu Ini bukan uang panai Ini lebih ke simbolis Iya uang panai Uang panai yang simbolis Uang panai yang simbolis Kasih lah ke 400 juta tuh ya Wih Tidak dong Terus kasih Kasih abis itu penyebutan mahar Nah ini yang saya kaget Maksudnya disitu ada penyebutan mahar Penyebutan mahar ini dari siapa? Dari siapa yang menyebutkan? Laki-laki perempuan dong Itu disebutkan DP Ini DP nya gitu Tidak 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 Hanya disebut aja simbolisasi Simbolisasi saja Kayak kasih ini ya Nanti buat acara Kalau nanti tidak tahu Adatnya akan sama apa tidak Tapi kalau nanti pas pernikahan itu Itu uang mahar itu Case semuanya Uang wini Uang panai Uang panai itu Case semuanya Ditaruh di sarung Ditaruh di sarung Baru kita piko bawa ke sana Tidak begitu Berarti transfer Iya Apa pakai keris Transfer di Maksudnya dikasih di akat Dikasih di akat Lewat OVO itu Saya transfer ya Gopai Gopai Lunas ya Sabar itu dulu tadi Saya foto dulu ya Bos Lagi jaga benang merah nih Sabar saya penasaran tadi Maksudnya Abis Umi serahkan Kemudian ternyata ada penyebutan mahar Dari pihak perempuan Iya Apa? Mahar? Ya yang disebutkan pada waktu itu Apa yang disebutkan? Boleh Oh tidak boleh? Oh ya sudah Karena bisa jadi berubah kan Nanti kan orang live juga nanti Pas kita gak dikasih tau Orang live TikTok Live dimana? Itu orang yang nyonggel-nyonggel kau Nanti live lagi waktu ini Waktu ini Waktu ini kan ketahuan Kan memang betul harus disebutkan Kan saya terima nikahnya dengan mahar Kalau perangkat alat sholat misalnya Eh saya perangkat alat perang Jangan lupa-lupa ya Salat perangkat alat perang Bom dar der dor Bom dar der dor Dan juga Dan terimaknya Sa sa boom Sa sa boom Detonator langsung Di anti boom Eh itu Tapi yang disebutkan oleh pihak perempuan Iya Pihak laki-laki sudah tahu dong Atau Kau kaget karena kau tidak tahu Yang saya kaget adalah Oh mahar itu disebutkan disini ya Tapi kau sudah tahu Sudah tahu karena kita dua pernah obrol Oh iya sudah Kayak dia Aduh pengen ini Kayak sama kayak abang Waktu itu kan yang abang cerita Kayak kesindi tiba-tiba minta sepatu gunung kan Iya Kan itu obrolan abang dengan kesindi kan Iya Apa Hapalan surat Iya kan Itu kan obrolan begitu Nah ada obrolan ini Saya Dia bilang di malam itu Dia ditanya soal ini Terus saya bilang Kalau saya andanya Hapalan surat dun Iya Jadi maharnya Tapi itu kalau kita tidak mahar Kita bilang aja Jangan itu Bisa kan Tidak bisa Bisa Kan ini Obrolan antara Iya maksudnya Tapi kalau Calon suami istri Iya Maksudnya kan dia bisa tawar dulu Tapi kalau kita tidak Jangan yang itu Bisa kan Iya Sebaiknya Tapi bukan tolak ya Sebaiknya Coba pikir lagi Sebaiknya apa Karena harus dari dia Soalnya waktu itu Nona minta ini Saya tidak turuti Dia minta Kok hafalan apa Surat apa Al-Fad Surat Al-Fad Berapa ayat 29 Langsung tuh kan Abang kan Ijab Kabul langsung baca kan Iya Penyerahan langsung Nah saya waktu itu Dia minta ini Butir-butir Pancasila Sudah lupa Sudah lupa Sudah lupa Wajar sih Ditolak Wajar 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 Kebanyakan saya Akadinya terus Dia bilang Oke Butir-butir Pancasila Agak susah Agak susah Ya Nah itu Mutir-butir Pancasila Ayah apa ya dulu Janji didikan subuh Itu apa Janji didikan subuh Itu apa Gak ada di padang doang Janji didikan Jadi su Jadi su Ini singgat Tidak usah Mari singgat Mari kita jadi su Janji didikan subuh Terus Intinya adalah Pihak perempuan menyebutkan itu Kau sudah tau lah Saya sudah tau Dan tidak berubah Ada berubah Ada improvisasi Dari MC Makanya yang saya Tidak tau nih Dan saya tahu Saya secara agama Mahar adalah hak 100% Daripada Perempuan Luarga perempuan Perempuannya Mempelainya Itu harus dia Karena itu beda dengan Uang belanja Atau apa gitu Dia yang minta Seperangkat alat sholat Itu dari mulutnya Dia gak minta Nah yang saya tau Ada nih Tapi ada satu poin yang Kok Saya baru tau nih Ada ini Karena kita sudah pernah bahas Poin ini Harusnya tidak ada Dia tidak minta Dan dia Tidak mau Terus Saya balik ke dia Dia bilang Bukan Bukan dari dia Bukan mau dia Akhirnya kok Saya bingung dong Ini dikandalkan MC Dari sini bilang Menonton drama 300 nih Menonton itu Standing Ovation di atas MC bilang apa Pesawat Hercules kan MC bilang Berikan tepuk tangan dulu Karena blank Boleh tepuk tangannya dulu MC minta pesawat Hercules Yang dia siap Nah tidak tau itu Improvisasi dari MC Atau Maksudnya ada Maksudnya Permintaan Atau dari Ini yang tidak melalui dia Akhirnya di hold sama kau Saya hold Saya bilang Ini kau Bukan Yang awal itu saja Jadi kau bilang apa holdnya Hah? Kau bilang apa holdnya Sudah akhirnya karena ini Saya Tanya terus Tanya terus Dan saya takut juga nanti Menjelang mungkin Siapa tau dia masih bisa berubah kan Permintaan Maharnya mau apa gitu Kau ambil mic Terus saya bilang Kayak setau saya Anjing kok sebuah Ya Ya Saya bangga Saya bangga Saya Dia ngambung Hei Dia ngambung Assalamualaikum 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 Baham Sudah Bukan tanggai sabu Rambut sekarang kan Bukan 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 Saya cabai banget Saya cabai banget Ya Allah Bagaimana Anjing kok Ini lagi Ada tarik Ada tarik Saya cabai banget Ramadhan Ramadhan Ambil mic Kalau bilang Gimana Saya ambil mic Saya bilang Nah Setau saya Itu adalah Haknya Mempelai perempuan Tapi insya Allah Kalau saya ditanya Apapun yang dia minta Saya penuhi Jadi sudah close nih Maksudnya Tidak usah tambah-tambah Tidak usah tambah-tambah Kalau apa yang dari mulut dia Itu yang saya penuhi Dan itu hanya dari mulut dia Pokoknya konsepnya itu Ada dua hadis Dipakai Di dua Nah itu bagaimana Orang yang berbeda Jadi kalau untuk pihak laki-laki Itu adalah Berikanlah mahar Yang itu menghargai perempuan Kalau yang perempuan Hadisnya dipakai adalah Berikanlah Mintalah mahar Yang tidak memberatkan laki-laki Semulanya Tapi jangan diubah ya Jangan diubah Hadis yang buat perempuan Buat laki-laki Nanti dia kasih mahar Yang asal-asal Maharlah yang tidak memberatkan Oh iya saya kasih Jadi tidak begitu juga Tapi Berarti kalau ada hadis Yang memberikan Berikanlah mahar Yang itu Berarti ada haknya Laki-laki juga dong Tidak Makanya tadi Kesepakatan kan Kau itu bisa kesepakatan Makanya Kau berangkat Kau datang dengan Niat bahwa Oke saya akan memberikan mahar Yang saya akan menghargai perempuan Perempuan datang Dengan Dengan niat Oke saya akan meminta mahar Yang tidak memberatkan laki-laki Akhirnya kesepakatan itu enak Baru setahunya saya Mahar itu Biasanya memang bersifat harta Karena Karena itu kan dipakai Dipakai ketika misalnya Menjadi hak milik istri kan Selama-lamanya Kau tidak boleh pakai sama sekalian Itu dipakai kalau misalnya Katakanlah Suaminya meninggal Atau berpisah Atau apa Kemudian di masa idahnya itu Setahunya saya Dia boleh pakai mahar Kan Beberapa ulama juga Memberikan standar kan Secara nominal Itu tidak boleh turun dari ini Dan tidak boleh di atas ini Kalau itu saya tidak tahu Eh tidak boleh dibawa aja Garis atasnya tidak ada Semampunya laki-laki Saya tidak tahu Kalau ada garis bawah Tapi intinya Kalau kau kasih uang Atau apa Atau apa gitu ya Dalam berumah tangga Kau tidak boleh pakai itu Kecuali dia mengizinkan Kalau berupa barang Misalnya kayak bang Sendal Apa Sepatu gunung Ya ngapain dia pakai Sepatunya istri Ya kalau dia mau pergi Ini kan sepatu gunung Nah sepatu gunung itu Tidak masuk di mahar Dia masuk di seserahan Nomor kakinya juga beda Oh Itu yang saya bilang Saya terima nikahnya Gini-gini Itu cuma apa? Apanya? Ini hapalan surat Uang Uang 5 juta Yang sepatu ini Seserahan saja Permintaan khusus Jadi yang kita sebutkan Kita sebutkan Mas Kawin ini Jangan sampai Kita pakai Bahkan seperangkat alat sholat Yang saya tahu ini Maksudnya seperangkat alat sholat Sajadah yang saya kasih ke dia Sampai saat ini Kalau saya mau sholat Saya izin Kalau misalkan Sajadahnya itu Saya izin ke dia Dan saya pakai buat sholat Karena itu barangnya Jadi itu saya tidak boleh Makanya kok jangan Kita tidak boleh kita Jangan kok pakai Tapi insya Allah Permintaan dia ya Saya tidak bisa kasih tahu apa Tapi permintaan dia Insya Allah Tidak akan mungkin Bisa saya pakai juga Bagusnya yang begitu Kau kasih hal-hal Hal-hal yang Kau tidak akan pakai Itu lebih enak Tapi kalau bisa berharga Iya Maksudnya Intinya itu kayak Tidak mungkin Saya bisa pakai barang ini Makanya sebenarnya Bang Ari bilang Uang itu Jalan paling enak sebenarnya Karena gampang itu Atau emas Atau emas Pokoknya kalau kita kasih Misalkan 30 juta Sudah Begitu nikah Itu kop uang Jangan Kasih saya Jangan kasih-kasih saya Pokoknya jangan pernah Bayar token listrik pakai itu uang Jangan pernah beli makanan di rumah Pakai itu uang Itu 30 juta Kok beli kop barang saja Nanti mendekati pernikahan Ketung empat kumpul Tanpa syuting Tanpa nasihat Eh apa-apa Syuting aja Kalau saya bilang Kalau saya bilang Kalau saya bilang Nyari waktu berempat aja Susah Nyalain aja udah Tapi sumpah Saya sudah bilang juga Ke keluarga Dia Keluarga saya juga Saya pengen yang antar saya Ke kursi pelaminan Tiga orang ini Ini bajunya sudah Bukan pak Garesi Pakai FIFA Antom dong Kalau pakai ini Bukti 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 Jadi Understock Alasan tidak bisa naik pesawat Sabar Ini kita kan masuk kesana Habis Penyebutan tadi Selanjutnya apa acaranya Selanjutnya Selanjutnya itu Makan 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 Saya dengar tadi makar Selanjutnya itu Makan Makan Lanjut Makan Makan Ikan 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 Adik Itu Beberapa guru PNS Jadi kalau tidak libur Anak sekolah Siapa saya juga sekolah Gitu Kalau tidak di masa libur Itu susah mereka datang Pas tahun ajaran Pergantian tahun ajaran Iya 17 Agustus Insya Allah Insya Allah nih Tolong jangan dipotong Insya Allah di libur tahun ajaran kan Berarti itu kapan? Juni Agustus Juni 10 Juni Ulan tahun anda Saya tahu Nah Juni Juli Sepakat kita duanya sepakat juga Kayak Lamaran di hari bulan tahunnya Di bulan-bulan tahunnya Maret Pernikahan di bulan-bulan tahunku Juni Iya kan kita sama Bukan 1 Desember 1 Desember bulan tahun Papua Merdeka Bodoh Bodoh Eh bukan maksudnya organisasi Terus berarti Juni Insya Allah Juni Tapi tanggalnya belum ada Karena saya serahkan ke mereka Ini gak bisa derakan dong Saya akan harus berangkat pesan tiket Apa segala macam Saya bilang kayak kita keputusan Ini juga harus Berlayar Saya harus pesan tiket Uang tiket dengan uang acara ini sama loh Tur tikum Tur tikum Gimana dong? Saya setiga Itu kita tur dulu Kita tur di Makassar Di kota itu Tak kita sama-sama berangkat Jadi teman-teman Bagus gak? Yang datang di acara tur kita itu juga Langsung saya kasih undangan Langsung Langsung saya kasih undangan Masa seribu kau datang Ah ya datang paling lima Datang itu mereka semua Mau rekam-rekam sama bawa tangga ini Tapi Konsep nikahnya kau Iya tanggal-tanggal belum ada Dan saya serahkan ke pihak rumah Rumah mereka kan Nah mereka itu masih pakai sistem kayak ini Hari baik apa tidak ya Oh Weton Iya bukan makanya kayak Aduh ini hari baik Atau Ya begitu-begitulah Jadi saya serahkan Kearifan lokal Iya saya serahkan kayak Ya sudah itu Saya juga tidak bisa kayak minta kayak Weekend ya Biar enak gitu-gitu Saya juga pikir kayak Siapa tadi weekend itu tur tikung kan Jadi tidak usah weekend saja Kita di weekendnya juga amat gitu Jadi terserah Akan lebih banyak lagi nih Pasukan fak-fak yang akan Menyerbu Mamuju nih Oh nikah jadi tempatnya di Mamuju? Pasti Tidak ada rencananya nikah tiga kali? Maksudnya bukan tiga kali kayak dia ya Iya Heeeet Amin Maksudnya Mamuju Fak-fak Jakarta mungkin Tidak 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 Pernikahannya tur Tidak 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 I believe in what? I believe in it Jaga Muhammad ini susah Yang mau kasih gagal banyak jadi saya ini terus Habis makan-makan Habis makan-makan Balik Minum-minum Balik Gua di lamaran bro Tidak ada Tau gak? Tidak begitu Ini puasa terakhir gua MC siapa lah sama lu tadi Apa tadi? Thank you ya bro thank you Gak usah mau ngomong tambah-tambah lagi ya Gua udah mungu Siapa tadi yang nusuk-nusuk gua pake ranting Lu kira gua gak tau Astagfirullah Kenapa lamaran saya jadi ajar kebun binatang bangshat Bangshat ya Kenapa lamaran saya kaya orang berkucuk ke kebun binatang Udah kayak bilang jangan dikasih makan, dikasih makan Lu gak ketau anturan Disini masih banyak Gak rapas Gak rapas Eh Habis makan-makan terus Balik kebalik hotel Terus Kau sudah kasih kembali kaca matanya tulis yang bisa ambil ya pake kacamata ya pake kacamata ya pake kacamata ya pake kacamata pulang abis makan-makan pulang terus nongkrong sama mamanya ngopi 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 oh berarti dengan napa juga iya dengan napa namanya bapaknya bapaknya ada dia punya tidak umi dong istirahat capes kan capes sekali istirahat 300 orang kontingen istirahat juga semua berarti kau yang memasangkan cincin ke dia iya dan dia pasangkan ke saya kau memasangkan sambil kau tatap cedam matanya itu ide saya tatap sepedek aduh hitam sekali betul tidak kau sudah saya pasang ke dia dia pasang ke saya selawat selawat tidak selawat itu tegang gak? iya tegang maksudnya saya kadang-kadang waktu ini sebuah janji ini bukan hanya kita dengan manusia tapi dengan Allah itu betul betul apakah ini hanya untuk konten kau saja biar korangnya astagfirullah jambi gitu kau tidak posting-posting fotonya karena saya masih tunggu linknya dia juga salah kau waktu lamaran kau posting tidak? tidak korang dirahasiakan dari semua orang tidak dia posting posting kok tunggu link apa? saya tidak posting media gosip yang posting lamaran bang tidak posting ini kayak yang bang posting kan lamaran kan semua orang tidak tahu lamaran saya posting posting ada saya kan tahu dari postingan yang bang tipe mas wawon dorang datang MC MC lamaran itu tapi setelah lamaran saya posting sabar kok tunggu link tadi bilang tunggu link apa? itu dari fotografernya orang saya tidak dapat iya Vira itu upload masih mentahan atau belum edit saya dikirim sama dia nah dia tidak dia tidak tek boleh pertama screenshot yang dari penafa iya saya dapat yang foto yang Vira yang dapet dari dapet dari dari anak-anak Habibie tuh dari Habibie kok bisa? iya itulah orang ada usaha mau nanya padahal itu malam dia sudah kasih terus saya abang tenang besok saya langsung kirim foto ke abang iya kok bilang begitu toh? iya bang saya tuh foto berdua kirim ke bang iya bang tidak ada hektik sekali bosku bosku sangat nah baru apa ngopi dengan bapak mama aman aman-aman kan su waktu datang yang januari itu juga kan sudah ngopi dengan abang iya abis itu besok langsung pulang tuh besok langsung pulang makan dulu abis itu pulang diantar nama Vira? iya diantar keluarganya mamanya bapanya berarti kok cuma dua hari sana ya? bener-bener dua hari betul-betul dua hari itu pun karena geser penerbangan kan? berarti fix Juni-Juli ya? sekitar itu ya? iya sekitar itu tidak bisa bilang di Juni juga siapa tau di Juli karena kita tidak tau libur ke apa iya abis idul adha lah ya? iya abis idul adha pokoknya amin 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 pokoknya mau naik kapal lebih saat saya tidak peduli ya anda datang saya bikin konsepnya maaf ya pegang senjata-senjata antar saya masuk sudah anak kecil dua ya udah lahiran nih? saya belum ijab kobol udah lahiran nih tim iya tapi ini tidak saya mau tanya dari tadi iya itu yang saya mau tanya dari tadi eh kok tidak undang mereka? siapa? kok lamaran ini mereka dukung tidak? siapa? anak lu jujur aja udah? tidak jujur aja udah begini kok tidak bisa begitu meskipun mereka baru SMP tapi mereka layak betul eh masalahnya NAVA weh kok pikir NAVA ini mau jadi ibu sambung baru dia tidak tau kok pikirkan dua anak kok itu Franciscus, Yesaya kok berubah? kok berubah namanya ya? namanya kok berubah? kebangsaan namanya kok berubah dirada 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 sendiri saya gak ada? ya sudah lah kalau begitu tapi kok happy disana ya? tapi kok happy ya? happy walaupun namanya orang acara ya? tepuk tangan dong buat Mamat akhirnya sebenarnya bisa mengejar cinta yang hanya menjadi bercandaan ya Mat ya itu yang selalu saya bilang sama dia kemarin kan karena itu yang saya rasakan juga Mat sekalian setokau saya tuh kan nikah dua kali maksudnya dua tempat pertama kan saya nikah di sini Kuningan situ yang saya futsal yang saya datang futsal itu ada yang kedua lagi? di Buton di Buton di Buton pas lebaran kembang pulang itu? iya lebaran karena sempat suruh kita kayak weh kok ini ya kok pulang gak itu satu kapel sudah dateng ternyata dia bikin acara disana iya syukurah untung saya tidak tertipu ke dua kali kalau tidak saya sudah rencana kok ke baju badminton iya dia sudah rencana karena dia ajak saya dia telpon wih kok pulang ketiri sebelumnya iya rencana kalau ada kapel terus ada temen-temen lebih enak naik kapel sih wih mari sudah kok pulang ini atau pas kok balik kok singgah dulu dibawa-bawa kita pulang pulang ke Jakarta padahal dia ada rencana itu padahal sudah rencana baju badminton yang pertama itu kan karena pandemi jadi undangan cuma 20 orang itu sebenarnya senang karena kayak sadu gitu kayak guyu datang kenal intimat begitu maksudnya energi juga tidak banyak yang habis iya semakin banyak orang itu emosi segala macam sebenarnya kan tapi pas karena saya rasakan dua-duanya pas rame itu Allah Akbar saya punya sahir mata jatuh kedua kalinya karena lihat orang-orang yang kayak cinta sama kita tuh banyak ternyata jadi itu saya rasakan dua momennya yang kalau memang tidak terlalu rame orang itu intimate gitu tapi kalau yang rame orang juga itu ternyata beda rasanya happy juga kok happy juga karena kan dia juga kan berbicara sama semua orang betul jadi saya kasih tau dia itu kok si Rabda punya energi baik ini lagi ngomong bentar dulu terus bang ini kan cerita saya ke dia iya deh cerita ke saya kan terus matoh eh ke biasanya gimana sih besok rame bagaimana nih soalnya kan dia rencananya beda intimate saya bilang aku si Rabda punya energi banyak saja itu berarti orang sayang kau datang mau lihat kau disitu iya mat yang menjadi persoalan di waktu itu adalah eh orang banyak tapi viranya tidak tahu ini siapa iya nah itu yang sambut di depan saja itu itu tidak tahu dari mana itu warga-warga iya yang pengen ngeranting ngerat pastikan ngerat pendek itu kecelok gak nyampe itu itu udah yang paling yang paling ini ya sabu hijung sabu hijung sabu hijung sabu hijung nyampe panjang panjang banget bro ada yang datang bawa panjang colokan ke dondung colokan ke dondung pelan-pelan si masu ke jendela selamat ya mamat ya selamat ya adik ya tapi kita happy sekali saya menangis Nona dia lihat saya apa saya lihat apa saya lihat postingannya orang kan terus saya Nona Mamat sudah lamaran di sana terus lihat saya pilu gitu kamu sedih iya maksudnya enak juga kalau kita ada di sana tapi insya Allah pernikahan lah tapi kau harus bersyukur semua orang merayakan maksudnya media-media semuanya itu termasuk ya semesta ternyata mendorong kau juga waktu datang pertama orang kan sampai tarik kasi-kabirannya baru buka begini ini bagi ya man iya pas kalau ngeranting-ranting kayak tadi bilang itu sampai bayangkannya beda kan ya sabar-sabar ini dekat-dekat begitu man ya sabar mama orang tua juga begitu-begitu ini yang datang pertama ini yang satu hari sebelum lamaran atau pas lamaran makan pas makan hari pertama hari pertama belum bati belum lamaran belum lamaran hari kedua juga sama kejadiannya begitu tapi hari pertama kan saya kaget hari kedua saya siap lah nah itu begitu-begitu dan semua orang yang yang ini kayak maksudnya begini sumpah dan semua orang yang yang maksudnya yang nyambut saya di depan itu semua tanya cuma eh Pras mana Ari mana Abdur mana mereka tidak ikut ya itu yang ditanyakan cuma itu Insya Allah sampai keluarganya pun tanya-tanya saya akan hadir dan saya akan support nanti-nanti live tua kreasi batik live tua kreasi ya udah lah live aja kalau emang iya kita mau bikin di pelaminan dia tapi kok pokoknya di ini ya di yang antaran aku yang tercaya orang-orang itu nanti kita mau data semen tuh ini saya punya konsep Tomat saya punya konsep kita semua baris tamu undangan dihara berdiri Mamat akan segera memasuki kawasan pernikahan semua berdiri kita kasih masuk asap dulu terus kita kasih lampu strobo di daerah pintu tuh orang itu semua pasti tetapan sudah menunggu nih Mamat muncul dari mana yang mereka tidak sangka adalah di pelafon kita sudah kelepas langsung jatuh di kursi langsung jatuh di kursi langsung gini langsung langsung jauh kabus astagfirullah maka alhamdulillah alhamdulillah lanjut kerja disini jaga baik-baik karena kau butuh uang nikah banyak sahurnya sahur nanti kita datang pak eh teman-teman selamat sahur selamat berpuasa buat kalian semua warga tikum dimanapun berada selamat sahur teman-teman sampai bertemu minggu depan berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia aduh ribut capek aduh ribut semua